Intro Organisasi di bawah binaan Dewan Masjid Indonesia yaitu Perhimpunan Pemuda Remaja Masjid DMI hari ini mulai berkiprah di Batam. DMI Kota Batam telah membentuk pimpinan daerah prima DMI Kota Batam dengan merekrut para remaja di Kota Batam mulai dari tingkat pelajar hingga mahasiswa. Ketua Umum Terpilih Pimpinan Daerah Prima DMI Kota Batam Muhammad Syah Reza mengatakan agenda dalam 3 bulan ke depan yang akan dilakukan prima DMI Kota Batam adalah membentuk prima DMI di tingkat kecamatan dan seluruh kelurahan yang ada di Kota Batam. Setelah itu akan dilaksanakan apel akbar di alun-alun ngkup putri yang melibatkan sekitar kurang lebih sebanyak 5.000 kader prima DMI sekota Batam. Seperti melakukan acara kayak seminar dotong royong di masing-masing kecamatan yang kelurahan di Kota Batam. Perkelurahan, perkecamatan itu akan dibentuk ke depannya. Di alun-alun ngkup putri nanti besar-besaran apel akbar kita akan mengundang 5.000 peserta. Dengan logika diperkirakan 1 uj itu 5.000. Dan terbentuknya prima DMI Kota Batam ini, Sekretaris DMI Kota Batam Sudirman Dianto menghimbau kepada masyarakat dan para pengurus masjid di Kota Batam untuk segera merangkul para remaja ini agar mereka lebih berkonsentrasi pada kegiatan-kegiatan ibadah dan kemakmuran masjid di lingkungannya. Seluruh pengurus masjid harus juga berkonsentrasi untuk merangkul adik-adik remaja ini supaya mereka juga punya perhatian penuh kepada kegiatan masjid. Nah generasi milenial hari ini tentu harus dikemas dengan pola-pola kekimian. Jadi mungkin mereka diberikan semacam leluasa untuk beraktivitas di masjid dengan gaya remaja itu sendiri tentu harus dibimbing dan dibina oleh para pengurus masjid. Kalau tanpa ada pembinaan yang secara masif, secara terstruktur, kita khawatir dengan cobaan, dengan tantangan yang berkembang di saat ini. Dengan adanya wadah organisasi bagi patah remaja ini, DMI Kota Batam berharap masjid-masjid tidak sekedar menjadi tempat menunaikan ibadah sholat lima waktu sebab setiap hari masjid akan diramaikan dengan berbagai kegiatan islami oleh para remaja. Dengan demikian, Prima DMI akan efektif menjadi benteng moral bagi para remaja kita. Dari Batam ke Pulau Nerew, Tim Liputan Fibrata TV, Salam Fibrata. Terima kasih.